Sobat investor semua yang penasaran bagaimana progres investasi gue di Bitcoin di aplikasi peluang selama 7 bulan 3 minggu ini Nah di video ini gue bakal sharing ke sobat investor semua bagaimana progresnya Dan juga gue akan menjawab salah satu pertanyaan dari netizen yang berkata bahwa Ya apa namanya, kok kelihatannya naik tapi kok turun ya Nah di video ini gue bakal ngejelasin ini ke sobat investor semua Penasaran seperti apa? Simak videonya setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton! Oke sebelum masuk lebih dalam gue akan coba disclaimer dulu ke sobat investor semua Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko Salah satu resikonya adalah penurunan Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali Ya jadi gini sobat investor Ngomongin soal progres investasi gue ya di Bitcoin Itu gimana sih gitu apakah emang ada progres atau enggak ya Ternyata di minggu ini sama masih turun ya guys Jadi yang tadinya keuntungan gue sekitar 25%an jadi turun jadi 24, sekian persen lah gitu Ya jadi ada penurunan sekitar 1%an ya enggak apa-apa ya Itu hal yang wajar terjadi karena mungkin siklusnya kan kemarin sempat naik 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 terus kan Sekarang lagi siklusnya lagi turun turun terus gitu ya Mungkin nanti, bukan mungkin sih Pasti nanti kedepan juga akan naik juga gitu Cuma kita enggak tahu momennya kapan gitu Nah oke, di saat-saat seperti ini adalah di saat dimana gue top up guys Jadi gue bukannya masalah takut atau apa, gue malah di sini top up pada saat lagi turun kayak gini Nah, gue top up berapa? Gue top up 100 ribu, yaudah caranya gimana? Caranya gue tinggal klik beli, ya masukin nominal investasinya Selesai deh, segampang itu Oke, jadi mungkin gue akan sedikit menjelaskan ya kenapa gue top up juga di sini Karena kan komitmen gue kalau misalkan ada yang bisa disisihin, gue sisihin aja Jadi kalau misalkan gue ada rejeki sedikit, gue sisihin Ada rejeki sedikit, gue sisihin Jadi yaudah, dan akhirnya terkumpul dan terkumpul Jadi gue enggak peduli naik turunnya pada aset kripto sendiri Nah ini mungkin juga udah gue pernah jelasin sebelumnya Kenapa? Gue tuh tidak hanya top up pada saat harganya lagi low Karena gini loh, kalau cryptocurrency itu Kalau lo melakukan market timing, effort yang lo harus lakukan itu lebih gede Atau usahanya lebih gede Usaha tuh kayak gini ya, kayak misalkan lo ngeliatin kayak kurvala Terus juga, oh ini lagi naik, oh lagi turun Kalau misalkan kita punya pekerjaan masing-masing, itu kan akan membebani diri kita juga Dan kedua, kita belum tentu jago dalam manage financial gitu ya Yaudah, mendingan rutin aja Atau misalkan rutin pun kalian bisa lihat sendiri Secara per minggu gue buka, satu persatu ada kenaikan, ada penurunan gitu Nah seperti itu sih Jadinya itu strategi yang gue lakukan Atau nama kerennya adalah dollar post averaging Nah disini gue akan menjawab salah satu pertanyaan dari netizen juga Yang ke gue ya Kenapa, apa namanya Walaupun gue turun, gue masih profit Nah ini merupakan salah satu pertanyaan dari netizen juga Cuman gaya ngomongnya itu gak kayak gini gitu ya Kok istilahnya investasi naik padahal aslinya susut gitu Seperti itu ya Jawaban gue adalah Karena gue sudah investasi 7 bulanan lebih pak Jadi kalau lo udah investasi dalam jangka panjang Profit yang lo udah dapatkan itu Sudah menutupi dari minus yang udah ada Misalkan Gue udah profit pada saat itu sekitar 50% Nah terus terjadi penurunan pada satu hari itu 10% Kira-kira apakah gue harus balik lagi ke minus? Enggak Jawabannya gue tinggal 50 kurang 10 aja 40% Berarti keuntungan gue masih gede kan Nah cuman pada saat itu Ya gue gak akan menderita layaknya gue awal turun bisa sampai Minus 10% 20% Karena gue udah melewati fase itu Kalau misalkan gue harus melewati fase itu lagi Berarti ya ngapain gue investasi lagi gitu Ngapain gue invest jatohnya Kalau misalkan proses itu sama kayak gue waktu sebulan investasi Kan gak gitu Jadi karena kita belajar daripada masa lalu Semakin panjang kita investasi Potensi kita untuk naik itu semakin gede Nah semakin gede potensi naiknya Maka turun itu tidak akan kerasa guys Itu adalah jawaban pertanyaan Untuk netizen yang menanyakan gue seperti ini ya gitu Bahkan orang ini tuh beberapa kali komen Ngomong-ngomong hal-hal negatif juga gitu Padahal mungkin orang ini juga gak ngerti gitu ya Seperti itu guys Dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan lebih Soal cryptocurrency kayak gimana Naik turunnya gimana Apakah harus rutin atau enggak Kalian coba cek di playlist trial trading gue aja Dari minggu awal sampai minggu akhir Lo pasti akan ada sebagian yang bilang Ah capek ah ngapain gue harus nontonin semua Ya kayak gini bos Lo mau misalkan dapat pengetahuan yang lebih Lo tuh harus siap lewat tahapnya Kan gak mungkin juga Orang misalkan nih Dia baru ngerti finansial Satu dua video selesai Enggak gitu Kalau lihat nih misalkan SD ya Apakah orang langsung bisa Menerima pelajaran kelas 6 SD Padahal dia masih umurnya untuk kelas 1 SD Jawabannya adalah enggak mungkin Karena orang harus lewati dulu kelas 1 Pelajarannya kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 Sampai kelas 6 Gak mungkin kelas 1 terus tiba-tiba kelas 6 Jangan sotoy juga gitu Jadi semua ada tahapnya Makanya gue menyuruh kalian untuk nonton video-video gue Di playlist trial trading Untuk bersabar Karena dengan kalian bersabar Kalian mengerti Gue juga menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen Itu akan membantu pengetahuan kalian nih Soal cryptocurrency Dan ketika kalian tahu Tentu kalian bisa investasi jauh lebih baik Bahkan mungkin jauh lebih baik dibandingkan gue Oke semuanya Kalau kalian setelah ini Ingin mulai berinvestasi di aplikasi peluang Kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini Nah tetapi Kalian harus top up minimum 1 juta ya Tapi kalian bisa dapat cashback Dari 15 ribu sampai 1 juta Ya kayak gitu sih Cuman itu adalah opsional Kalau kalian mau aja Kalau kalian enggak mau juga enggak masalah Itu adalah hak kalian Ingat investasinya itu di aplikasinya langsung Bukan di telegram Oke semuanya Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat Please share aja ke sobat investor yang lain Dan jangan lupa untuk subscribe Like dan comment di video gue Sampai jumpa di video gue selanjutnya Terima kasih Terima kasih